Muih, Muhammadiyah dan Nukritik Tarawih Pemprov DKI di Monas Pemprov DKI berencana menggelar salat Tarawih Akbar di Monas 26 Mei mendatang 3 ormas Islam, yaitu Muih, Muhammadiyah, dan PBNU mengkritik rencana itu Rencananya, Tarawih Akbar yang digagas Pemprov DKI akan dihadiri Gubernur Rani S. Baswadan dan Wagup Sandiaga Uno Tarawih Akbar tersebut, kata Sandiaga sudah dikonsultasikan dengan ulama Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama Kata Sandiaga kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility, ITF, Sunter, Jalan Sunter Baru, Jakarta Utara, Minggu, 20 Mei 2018 Namun ada kritik untuk rencana itu Awalnya kritik datang dari Ketua Komisi Dakwah Mui Pusat Colil Nafis Saya berharap Pemprov DKI mengurungkan niat Tarawih di Monas Cukuplah seperti maulid dan siar keagamaan aja yang di lapangan Tapi salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya Ayo Pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat Kata Colil dalam pernyataan tertulisnya Muhammadiyah mempertanyakan rencana salat Tarawih itu Salat Tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis Salat Tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis Dalam konteks luas dan jangka panjang Bisa menjadi presiden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya Kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti kepada Detikom Sabtu, 19 Mei 2018, malam kemarin Senada dengan Mui dan Muhammadiyah PBNU menyarankan agar salat Tarawih itu tak digelar di Monas Lebih baik rencana itu dipindah ke Masjid Istiqlal Jangan tinggalkan masjid dan berusaha menyiarkan Islam di tempat lain Mari kita makmurkan masjid dengan care, terhormat Termasuk untuk salat Tarawih, ujar ketuatan fiziah PBNU Ketua Mui Maruf Amin juga menyarankan agar rencana salat Tarawih itu dipindah ke Istiqlal Maruf mengatakan saran pemindahan itu bertujuan menghindari polemik Ya di Istiqlal saja, saya pikir anulah, biar tidak menimbulkan masalah, konflik Kata Maruf kepada Detikom, Minggu, 20 Mei 2018 Polisi juga ternyata belum menerima surat pemberitahuan soal rencana salat tersebut Belum ada surat pemberitahuan, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Komesar Goyono kepada wartawan, Minggu, 20 Mei 2018 Akankah rencana salat Tarawih Akbar itu pindah tempat?